Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya apa kabar semuanya Semoga tetap dalam keadaan sehat Dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga diberi kelancaran dalam usahanya Amin Pada kesempatan kali ini Langsung saja untuk tahap merakit mesin motor air hacking Dan minta doanya Semoga video ini bisa membantu Buat teman-teman belajar sendiri Untuk merakit mesin motor air hacking sendiri Kutalan sekali Sini sudah dibersihkan Ya pokoknya sudah dibersihkan Seperti ini untuk tahap pembersihan terlebih dahulu Sebelum kita merakit Setang seher sudah terpasang Karena ini masangnya di tukang puput Dan setang seher Sesuai pesanan Terus menggunakan original Sebelum kita merakit Ke bagian yang lain Saya akan kasih oli samping terlebih dahulu Pake oli samping saya kasihnya disini Sebelum dipasang Kasih oli Supaya Menjaga Tetap aman Diputar-putar seperti ini Nah ini laharnya Yang belum keangkat Gosong Karat Gredek Kalaupun dikasih oli disini Tetap gredek Nanti ini diganti Dilepas Langsung Nah disini juga Lahar Resionya Lahar as Resionya juga Kemarin mengalami Sudah Goblek Sudah goyang Rontok As Resionya Ini Sudah Cacat Nah Ini Fokus Nah Jadi seperti ini Kayak Gerepes-gerepes lah Pokoknya Ininya masih aman Masih bisa terpakai Tapi ganti Kelahar Bering Nanti Dikasih Sudah Disiapkan Nanti tinggal Dipasang Ini juga Gunakan yang Original Untuk Setang seher Kisaran plus minus Ya 300 Setang sehernya Oke Mungkin Lain Tempat Ataupun Lain Wilayah Beda harga Dan Kemudian Langsung Dipasang Dengan Kelaharnya Yang Baru Ini Dilepas Dan Ini Namanya Juga Sudah Disiap Siapkan Ini Nanti Buat Yang Sini Kemudian Kode 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 Kalau yang Mau mengambil resiko Tidak diganti Tidak apa-apa Maksudnya Sudah Dipongkar Tapi Tidak diganti Kalau sudah parah Goyang Dan Asrak Asrak Nanti Bunyinya Lebih baik Diganti Ini Saya Masukkan Terlebih dahulu Masukkan Dengan cara Seperti ini Untuk Masukkan Oke Sudah Masuk Semuanya Kita Pasang Kerasnya Terlebih dahulu Apa Resiunya Terlebih dahulu Kira-kira Pegang Rup Untuk Kemasangan Saya Pasang Terlebih dahulu Kerasnya Bang Kita Pakai Bekas Kampas Rem Kasih Pelicin Si Oli Masukkan Kertas Kasih Pelicin Juga Supaya Lebih Enak Masuk 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 Ini Agak Sedikit Susah Memang Maksudnya Sepan Banget Kalau Kita Tenet 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 Apu Ditekan Tekan Susah Ditekan Seperti Ini Susah Masih Bagus As Ya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Biasanya ada yang memasukkan banyak cara untuk menekan supaya keras ini masuk ke dalam jadi banyak cara lah pokoknya oke saya biasa gunakan as seperti ini lakukan pelan-pelan oke kemudian digedor pelan-pelan tidurnya dari atas ini harus benar-benar pas Insya Allah aman cek cek bang bro udah sampai bawah Iya Oke jadi seperti itu angkat asnya kemudian cek sudah masuk semua atau belum Oke udah mepet banyak cara buat memasukkan ya tapi dengan metode seperti tadi Insya Allah aman kita ceklah pokoknya langsung aman kuduh tetap aman ya Bang bro iya oke normal lap-lap terlebih dahulu Bang bro itu selanjutnya ada dua pelakar di sini untuk serinya sama kalau nggak salah seharinya sama ini dua biji ini saya lepas terlebih dahulu yang satu nanti buat sebelah seri-seri nya buang bro lihat dulu nomornya sama 6304 semua 6304 nih juga sama 6304 yang satu nanti buat di gerengkes yang sebelah kemudian eh karena lahir asresio yang sebelah sini mengalami laharnya sudah minta diganti sudah tidak mendukung harus diganti dengan yang baru akibat dari kemasukan air biasa kasih pelicin ya Bang bro pakai oli gunakan oli sebagai pelumas untuk memudahkan saat proses memasukkan kelaharnya ataupun bearing asresio nya di sini diganti karena mengalami sudah goyang akibat dari air yang masuk ke dalam mesin kita masukkan lagi gunakan 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 pelan-pelan saja sedikit-sedikit kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke pemasangan kelahan sini juga sebelum kita merapik bagian presionya kebetulan sudah disiapkan semua kodenya yang saya kasih kodenya disini oke bang bro 15 x 25 x 12 strip 3 coba cek bang bro oke saya fokuskan nah itu nomernya kode dan kemudian langsung saja terpasangnya ada di bagian sebelah sini cari pelumas karena sudah tidak mendukung harus diganti sudah ya pokoknya sudah ngobrol-ngobrol sama pemilik kendaraan karena ini sudah tidak mendukung harus diganti dia mau ya diganti kalau dia enggak mau ya paling ada pendala lain pemasukan sudah masuk seperti itu di sini ada silnya sil stud kopling pasang sil studnya masih bagus tidak saya ganti kalau masih bagus saya diganti tapi yang kita tidak mendukung ya diganti jadi supaya lebih nyaman oke selanjutnya masuk ke tahap penyusunan pemasangan gigi racionnya untuk cara merapit gigi racionnya sudah di video sebelumnya saya tak lap dulu buang perut masuk ke pemasangan gigi racion langsung saja jadi disini ini jangan takut kalau sahabat teman-teman dimanapun kalau mau pasang ataupun bongkar sendiri jadi susunan gigi racion pada motor racking tidak mudah lepas tidak langsung bisa lepas peredal karena disini karena disini ada penguncinya ada ring ring kancing ring kunci ataupun snap ring lah seperti ini jadi nggak usah takut pokoknya bongkar motor racking itu eh mudah dipelajari oke seperti ini kalau mau bongkar sendiri nggak usah takut nah untuk cara memasangnya langsung saja kita klik bareng seperti ini masukkan oke saya akan kasih pelumas terlebih dahulu karena disini belum saya kasih pelumas tadi iya iya lalu masukkan barengan pokoknya masukinnya seperti ini bareng langsung tuh nah ini kan bagian sebelah kiri ini yang sebelah kanan ringkas kanan ringkas kiri yang buat kiri depan ini ada di sebelah kiri jadi beda iya seperti ini oke mudah pokoknya bisa dipelajari kalau mau bongkar sendiri nah seperti itu eh siapkan drumnya kemudian garpu tuas masukkan terlebih dahulu kelihatan nggak kalau seperti ini bang bro seperti ini bang bro aduh mulai kelihatan ya iya eh seperti ini biar kelihatan si bang bro nah susah ya bang bro oke si kamai rata suruh kesini oke nah seperti ini berbeda berbeda ini tiga biji ada nomornya kalau saya patokannya pakai nomor nomornya ini satu tiga dua dua masukkan sebelah sini satu masukkan sebelah sini yang paling bawah masukkan sebelah sini tiga dua masukkan sebelah sini oke dan oke dan gua mau nombor ini bagi nah sip tiga masukkan paling atas masukkan drum langsung seperti ini seret ruangan belum masih belum mas biar licin kita pasti belum mas nah masukkan akan beda langsung geleng as-asnya ada dua biji yang panjang satu yang panjang masukkan sebelah sini yang satunya sebelah sini Oke Iya jadi posisinya kurang lebih seperti tupang bro Nah kalau sudah terpasang semua rangkaian pada bagian rasio dan setang seher telah kelahan kerasnya sudah masuk semua masuk ke tahap berikutnya akan melepas lahar ini Bang bro yang satu belum diganti harus di terlebih dahulu ganti pelahar keras yang sebelah kanan sil kerasnya masih bagus tidak saya ganti yang diganti pelaharnya bisa dengan cara seperti ini pelan-pelan jadi aman sil kerasnya tetap aman tidak merusak pada bagian sil mudah dengan cara seperti ini ini macet dan gosong ini kalaupun sudah dikasih oli samping ada gerdeknya juga dan sudah sudah bunyi kasar goyang asrak kasar 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 kemerasak biasanya dirinya kemerasak serasak kita ganti dengan yang baru jadi ini pemilik kendaraan di samping saya enjoy sama pemilik kendaraan biasa pelumas 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 adalah kunci penting dalam perakitan betul lahar yang baru masukkan selamat menikmati sudah mentok berarti sudah masuk cek nggak kelihatan tapi sudah masuk bunyinya kalau sudah mentok itu beda kalau belum masuk itu eh tidak tidak ada tekteknya ada bunyinya cuma lagi berbunyi cerang cerak 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 krek 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 tektek tektek sudah masukkan bunyinya seperti ini di kayak bunyi suara sudah mentok lah seperti itu nah ini kang bro bisa keluar sendiri tuh kan set nah pas posisi mesin berputar asresinya berputar ini bisa keluar tuh di seperti ini di plat di sini ada fungsinya kalau platnya sampai pemasangannya kurang bagus kurang pas jadi tidak berfungsi buat menahan nanti dibetulkan kita pasang lahir yang sebelah sini nah ini kan sepan bang bro nah ini untuk kita pasang buka oh iya saja perbiasa ngasih ini perbiasa perbiasa selamat menikmati selamat menikmati dilap gunakan kain bersih supaya kotoran yang ada pada bagian yang mau kita lem di sini akan harus di lem oke iya oke bang bro jadi seperti itu untuk tahap menyusun menyusunnya selanjutnya masuk pengleman lemnya saya gunakan lem apa biasanya itu cukuna lem tribun untuk lem saya menggunakan lem jenis seperti ini yuk ini buat saya ya sudah bagus gunakan lem yang seperti ini karena tidak menggunakan perpak di sini harus menggunakan lem dan saya menggunakan lem jenis seperti ini bisa didapatkan pada waktu kita belanja order deal disitu lem muter pada waktu membersihkan sisa-sisa lem yang pekas lamanya ini dibersihkan dan gunakan amplas amplasnya amplas halus 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 sudah dilamen semua dan kemudian di sini jangan lupa dikasih oli supaya lebih lancar licin pelicin ini oke kalau sudah dilem semua jadi harus dilem keliling kemudian tinggal kita pasang dan lebih mudahnya ini dikasih oli apabila apabila sudah terlem semua keliling sudah terlem semua seperti ini dan langsung saja kita masukkan dan pasang langsung pelan-pelan dikasih oli dikasih oli dikasih oli Kita balik Di baut Cek sebelum dibaut Apabila disini terjadi seret Maka harus Lakukan mungkin kurang Ke kanan ataupun ke kirinya Ini sudah langsung normal Kemudian dibaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya masuk ke perakitan bagian sebelah kanan Terima kasih telah menonton! 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 oke kita baut dua biji bautnya disini, plat penahan lacher ataupun bearing as ratio nya supaya tidak bisa keluar ke area sebelah kanan, dia harus ditahan dan buat menarik stopper disini ada bernya kita masuk ke perakitan bagian kopling pair terlebih dahulu, disini ada pair 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 nah ini bang bro oke disini ada pair ini bernya nah ini pair nya ketemu selanjutnya masukkan pesnya bang bro oke selanjutnya pasang as operan disini harus dikasih pen sepi supaya ya gigi nanas ini tidak bisa berputar jadi primernya gigi primernya tidak bisa berputar kalau nggak ada sepinya jangan sampai ketinggalan ya bang bro jadi buat sahabat pemula khususnya nah berputar terus tuh oke ini harus dipasang seperti ini seperti ini ya bang bro jadi ikut berputar kalau nggak ada pen nya sampai ketinggalan ketinggalan ini misalkan ketinggalan biasanya kan dibaut ya sudah sudah kencang tapi kan ini asnya berputar kalau ketinggalan asnya berputar seperti ini giginya nggak ikut bergerak nah seperti itu oke dan ini harus dimasukkan dan ring disini ada ringnya ringnya 2 biji ini hampir sama tapi yang pada bagian sebelah depan asnya sini ini sudah gantian kalau yang asli standarnya warnanya beda kemudian dibaut lalu kemudian kita kencangkan apabila ini sudah dikencangkan ada plat penahan seal krepas supaya tidak bisa keluar ke bagian kopling dan cari bautnya khusus baut plat ini gede harus dijaga supaya benar-benar tidak bergeser dipaskan masuk pada bagian sebelah sini kita cari ring ring kemudian ada penguncinya seperti ini nah karena dilepas terongkit menggunakan tang sepi disini 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 harus di paskan lagi seperti seperti ini oke terima 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 setelah setelah gigi ini ada ringnya dipasang kemudian di kasih ring kanjing apa ya ini ring snap ringnya apabila pada saat memasang ini harus benar-benar pas dan cekluk ke alurnya selanjutnya karena ini saat proses pelepasan kemungkinan ada agak sulit dilepas jadi harus dibetulkan terlebih dahulu terima terima klik, sudah masuk selanjutnya, memasang area komponen pada bagian as koplingnya yang terlebih dahulu, kita cari ada ring tebal, ringnya beda di ringnya tebal seperti ini dan selanjutnya kita cari bus 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 rumah kopling nah kita masukkan selanjutnya rumah kopling cek aman langsung saja ini dimasukkan kita cari ada ring ring di sini kita cari ring kemudian mur selanjutnya ring kemudian mur dibaut kita bencangkan kita bencangkan selanjutnya kampas kopling kemudian plat plat gesek masukkan stud kopling kemudian kita pasang ini bang bruna pada saat memasang ada tanda seperti ini dia ada panah kemudian di sini ada titik pengetopannya seperti ini nah ini di sini tidak ada nah di sini kan ada seperti ini hadapkan pada saat memasang harus berhadapan oke oke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan selanjutnya kita masuk ke pemasangan as kickstarter untuk lebih mudah kita pasang terlebih dahulu as engkolnya kemudian disini lakukan dengan cara seperti ini nanti ini knock ada di sebelah sini kemudian pair yang menekuk yang ada pada bagian gigi masuk ke sebelah sini ya bang bro nah ini pair kickstarternya masuknya ke sebelah sini langsung saja nanti lukang bro jadi ini plastik belum dimasukkan dimasukkan terlebih dahulu nah oke seperti ini dan selanjutnya langsung dipasang seperti ini langsung masuk saat menarik tahan as oke jadi cukup simpel dan memperingan saat proses pemasahannya seperti itu kurang lebih pada bagian kopling selanjutnya kita masuk ke pemasangan perpak nah biasanya disini ada gigi RPM gigi RPM nya disini sudah tidak ada waktu saat membuka jadi saya kosongkan juga disini gak dipasang kita pasang perpak kopling nya seperti ini kita pasang perpak kopling nya seperti ini kita pasang selanjutnya kita pasang perpak kopling dipasang cek wah ini belum bersih nah bagian sini nih yang bekas kopling ini perpak kopling nya masih belum terkepas semua ini bisa mengakibatkan bocor ini harus dibersihkan kerik selamat menikmati iya ada semutnya akan bro semutnya kita ambil terlebih dulu nanti pocor ini tinggal dipasang langsung saja kita pasang lalu kemudian di baut yang panjang ada pada bagian sebelah sini di bagian sebelah sini di bagian kenaiki bang bro oke 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 paut sudah dikencangkan kemudian tinggal perakitan selanjutnya merangkir pada bagian sebelah kiri oke teman-teman dan akhirnya saya lembur karena tadi sudah sore dan harus istirahat terlebih dahulu kemudian saya lembur selanjutnya pemasangan pada bagian sebelah kiri pemasangan magnet nanti dilanjutkan pemasangan pada bagian silinder bloknya kemudian sampai selesai masuk ke tahap selanjutnya nah sebelum kita pasang kontrol biasanya setelah di lepas adaan kalaupun gak di lepas seperti ini karena ini kan sudah banyak sambungan ya dia terpaksa dilepas dan kemudian dipersihkan nah untuk yang diperhatikan pada saat sebelum memasang pada bagian sebelah sini sambungan dari tembaga sepul lilitannya kontrol biasanya ada seperti ini jadi nah sambungannya harus tertutup supaya tidak terjadi konsleting oke dan ini belum tertutup semuanya seperti ini nah dan dipaskan saat proses pemasangannya seperti ini bang bro nah untuk jalur kabelnya hitam bergaris merah ini dari sepul sepul api untuk masanya langsung ikut disini dia langsung menyatu pada bagian body mesinnya kemudian warna putih warna putih ini untuk ke regulator kemudian disalurkan lagi setelah diubah arusnya dari AC menjadi DC yaitu untuk pengisian ke api ini sepulnya beda sepul api sepul lampu dan pengisiannya kemudian yang ke lampu sepul yang khusus lampu kemudian disini ada warnanya kuning kuning layar red merah ini masuk ke regulator kiproknya terlebih dahulu kemudian distabilkan jadi ada penahannya sebelum masuk ke lampu nah untuk hitam disini ini ada dua tinggal dua kan bang bro nah dari pulser terminal pulser bang bro tuh yang warna merah leret putih kemudian ini hitam ini oke jadi seperti itu kurang lebih untuk pemahaman arah kabelnya langsung saja kita pasang klik klik ini karena sudah pernah digeser-geser memajukan pengapian kemungkinan carinya disini saja kemudian dibaut putihnya ada dua biji atas bawah terima kasih terima kasih terima kasih sepi magnet dipasang sepi magnet dipasang kemudian kemudian magnet terima kasih 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 kemudian tempat untuk setelah pot dikensat ben~~ masukkan warna warna nah sebelum masukkan astut ada pelor terlebih dahulu nah kontrol pada bagian astutnya biasanya sering mengalami jadi bengkok ataupun disini luka nah luka seperti ini bergelombang bagian ujung yang sebelah aman nah kita balik saja untuk mencegah kebocoran oli mesin oke selanjutnya kipang bro cari bosing-bosing nih sebelum gear depan jadi ada besnya seperti ini karena silnya masih aman nggak usah diganti silnya masih aman penting belum bocor dia masih bagus iya langsung saja kita rakit bagian atasnya pasangan bagian share ya bang bro sebelum kita rakit bagian atas pasang perpak terlebih dahulu perpaknya dimasukkan jangan lupa sambil di like di share kemudian di subscribe semoga video ini bisa membantu buat sahabat semuanya khususnya pemula dan eh langsung kita rakit share pada saat membeli setang pistonnya ini sudah satu set jadi harus diganti kelahar bambunya ada bagian sebelah sini selanjutnya kemasangan ring share sebelum pasang ring share kasih pasang klip pinnya terlebih dahulu di ada penguncinya buat menahan pen share seperti itu kemudian diputar kurang lebih seperti ini jangan sampai tidak terpasang ini berfungsi supaya menjaga untuk menjaga pen supaya tidak bisa bergeser dan keluar area jadi yo biar enggak menggores ke blok dinding linernya nah di jangan sampai tidak terpasang bisa berakibat fatal kalau pennya sampai keluar tidak terpasang menggores pada bagian liner selanjutnya di ring share untuk pemasangan ring share nya disitu dia terbentuk dibuat seperti ini masukkan pelan-pelan set yang satu kita ungkit nah kluk masuk kemudian yang satunya yang ada kode tulisannya di atas kurang lebih seperti ini Arah panah menghadap kebawah ke X kliknya dipasang yang berlubah di in kliknya dipasang kliknya dipasang kliknya dipasang masukkan sampai bunyi kluk kemudian putar tiga kebawah seperti itu harus masuk ke gotnya di situ ada got ada alurnya oke kita pasang blok share nya Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.